Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya, judia Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Sebentar ya. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 6 koin, terus Knight of Pentacles, Justice, Queen of Cups, The Fool, 6 cawan, 7 tongkat, 5 tongkat, dan tema utamamu, King of Pentacles. Oke, terus at the bottom of deck ada kartu 10 tongkat. Oke, yang melambangkan perasaan berat untuk melangkah maju ke depan. Oke, jadi ceritanya Sagittarius, untuk minggu ini ya, beberapa dari kalian mungkin sepertinya lagi merasa berat banget ketika menghadapi sebuah pilihan ataupun keputusan penting. Jadi kalian tuh lagi merasa berat nih ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Misalnya mungkin keputusan mengenai hubungan cinta, keputusan soal karir, soal keuangan, dan lain-lain. Dikarenakan apa? Dikarenakan sepertinya kalian tuh lagi punya masalah akhir-akhir nih, Sagittarius. Yang belum beres, mungkin masalahnya tuh belum beres, belum selesai, sehingga untuk minggu ini kalian tuh lagi kesulitan, ceritanya. 10 tongkat, lagi berat banget ketika ingin melangkah maju, ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Dan lihat di bawahnya dekat tuh 10 pedang nih, yang melambangkan akhir dari sebuah masalah. Jadi ceritanya kalian tuh lagi merasa berat ketika ingin mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam minggu ini, Sagittarius. Jadi usahakan lebih bersabar, kalau bisa diskusi dengan orang-orang di sekitarmu, ya, dengan orang-orang terdekatmu ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah, teman-teman, dalam minggu ini, ya. Oke, terus di bawahnya ada kartu 4 tongkat dan 4 pedang. Oke, jadi ceritanya, beberapa dari kalian, akhir-akhir nih mungkin lagi butuh waktu yang lumayan lama, agak panjang untuk berpikir, 4 pedang, sebelum bisa mengambil keputusan, ya. Terutama dalam segi fondasimu, 4 tongkat. Di sini kalian tuh lagi berniat untuk membangun sebuah fondasi akhir-akhir nih, Sagittarius. Misalnya mungkin lagi ingin membangun hubungan cinta dengan seseorang, membangun karir, ya, membangun keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi mungkin banyak hal yang sedang terjadi, banyak hal yang belum pasti, sehingga membuat kalian tuh lagi kesulitan ketika ingin membangun semua hal tersebut, ya. Dan kalian tuh lagi butuh waktu yang cukup lama untuk mempertimbangkan semuanya terlebih dahulu, 4 pedang, sebelum dilakukan, ya. Ini sudah kamu alami, Sagittarius, sebelakangan ini. Oke, jadi intinya dengan kartu 10 tongkat, aku lihat untuk minggu ini ada perasaan berat, ya, berat banget ketika ingin mengambil keputusan, keputusan yang terbaik mengenai sesuatu hal, ya. Oke, terus tema utamamu kartunya ini, King of Pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, kartu King of Pentacles melambangkan seseorang yang pikirannya itu sangat fokus dengan dunia materi, seperti pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Jadi otomatis bisa dikatakan secara umum, ya, untuk minggu ini kalian tuh lagi fokus banget dengan semua hal tersebut, ya. Fokus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, ya. Fokus dengan keuangan. Jadi mungkin bisa juga artinya kalian tuh lagi, ini ya, mungkin ada suatu hal yang terjadi dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu, Sagittarius, untuk minggu ini. Jadi pikiranmu itu benar-benar tenggelam banget tercurahkan ke dalam pekerjaan, keuangan, dan keluarga untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai ya dengan adit dari awal minggu. yang pertama ada kartu 6 koin dan Knight of Pentacles. Jadi ceritanya di awal minggu kalian tuh lagi mencari ini, dukungan nih, teman-teman, ya, 6 koin. Lagi ingin mencari dukungan ataupun bantuan dari seseorang. Bisa dari siapa saja. Kenapa? Soalnya kalian tuh lagi merasa berat tadi, ya, 10 tongkat. Lagi merasa berat ketika ingin mengejar sebuah tujuan. Otomatis di awal minggu kalian tuh lagi butuh dukungan dari orang-orang di sekitarmu untuk memperingan masalahmu, untuk meringankan bebanmu, 10 tongkat, ataupun ketika untuk mengejar sebuah tujuan. Jadi kalian tuh lagi mencari dukungan. Aku lihat di sini, di awal minggu, sekitarius, ya. Dan semua itu akan kamu lakukan secara pelan-pelan nantinya. Knight of Pentacles. Jadi pelan-pelan banget, melangkah setahap demi setahap untuk mengejar tujuan, dikarenakan banyak hal yang belum pasti. Nah, soalnya di sini kalian tuh masih mencari dukungan di awal minggu nanti, ya. Mungkin dukungan tersebut kamu butuhkan untuk mengambil keputusan, soal karir, keuangan, dan keluarga. King of Pentacles. Ya, oke. Terus, di bawahnya ada kartu The Fool dan 6 cawan. Jadi artinya, di awal minggu, hatimu tuh siap banget, sekitarius, untuk memulai lembaran baru. The Fool. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang sudah lewat tadi, 6 cawan. Jadi hatimu tuh lagi ingin move on, menyelesaikan masalah-masalah yang sudah lewat belakangan ini, agar apa? Agar bisa melangkah maju ke depan. The Fool. Bagian lain mungkin ada cara baru juga, cara baru, metode baru yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sudah lewat, 6 cawan. Mungkin masalah cinta, masalah keuangan, dan lain-lain. Jadi kalian tuh lagi ingin menyelesaikan masalah yang sudah lewat di awal minggu. Ya, mungkin kalian tuh lagi butuh juga dukungan dari seseorang ketika menyelesaikan semua permasalahan tersebut, 6 coin. Ya, oke. Sekarang kita lihat energinu di akhir minggu. Ada kartu Justice dan Queen of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra atau bisa juga dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer. Ya, oke. Jadi hati-hati teman-teman. Di akhir minggu, hati ini tuh agak sedikit sensitif nih. Queen of Cups. Mungkin agak sedikit emosional. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalian tuh lagi butuh kejelasan. Ya, sedang mencari kejelasan nih. Justice. Kejelasan dari seseorang, kejelasan mengenai pekerjaan, mengenai keuangan, dan lain-lain. Jadi ada sebuah kejelasan yang sedang kamu cari, yang sedang kamu butuhkan di akhir minggu. Mungkin kejelasan tersebut datangnya agak sedikit terlambat, yang nantinya akan membuat dirimu kepikiran terus. Ya, lumayan sensitif perasaanmu. Ya, mudah naik turun, nggak stabil ceritanya di akhir minggu. Jadi, usahakan lebih hati-hati ketika berbicara dengan orang lain untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, soalnya, aku lihat kalian tuh lagi masih menantikan sebuah kejelasan penting di akhir minggu. Mungkin kejelasan tersebut ada hubungannya dengan segi materi tadi, King of Penticos. Mungkin kejelasan mengenai keluarga, ya, kejelasan mengenai masalah kerjaan, masalah keuangan di akhir minggu. Terus, di bawahnya ada kartu tujuh tongkat dan lima tongkat. Jadi, mungkin di akhir minggu kalian tuh juga lagi sibuk banget untuk mempertahankan, mempertahankan diri tujuh tongkat, lagi berjuang banget, ya, lagi berjuang dan mencoba untuk selalu bertahan di tengah-tengah dilema batin yang sedang kamu alami. Lima tongkat. Jadi, mungkin ada sebuah dilema, dilema batin, konflik batin yang masih berlanjut ceritanya di akhir minggu yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Dan di sini kalian tuh lagi berjuang banget loh, teman-teman. Ya, tujuh tongkat, lagi berjuang untuk keluar dari sumber dilema tersebut, dilema batin tersebut di akhir minggu. Ya, jadi gunakan intuisimu, Queen of Cups, untuk mengambil keputusan, ya, beberapa dari kalian mungkin masih menantikan sebuah kejelasan, justice tadi, di akhir minggu. Mungkin kejelasan tersebut datangnya agak sedikit terlambat, ya, jadi usahakan lebih sabar ketika menantikan sebuah kejelasan penting, ya. Oke, jadi intinya dengan kertas King of Pentacles sebagai tema utama, pikiranmu itu cenderung lebih fokus dengan masalah materi untuk minggu ini, fokus dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat ya bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, kita lihat kartunya. Yang pertama, oke, 8 pedang, 8 cawan, Page of Swords, dan The Fool. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir, dan keuangan terlebih dahulu. Kartunya 8 pedang dan 8 cawan nih. Jadi artinya untuk minggu ini, hatimu itu siap banget untuk memulai lembaran baru nih, 8 cawan, ya. Meninggalkan semua masalah yang sudah lewat. Meninggalkan beban batin, beban pikiran yang sudah lewat. 8 pedang. Jadi hatimu itu siap untuk meninggalkan semuanya. Sagittarius, fokus melangkah maju ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi ingin meninggalkan masalah kerjaan, meninggalkan masalah keuangan, dan semua itu akan mulai kamu selesaikan satu persatu masalahnya minggu ini. Sagittarius. Ya, soalnya kenapa pandang kamu itu lagi tertuju dengan masa depan. 8 cawan. Lagi fokus untuk mempersiapkan rencanamu mengenai masa depanmu masing-masing. Ya, oke. Dan ingat, tema utamamu kartunya King of Pentacles, jadi kalian itu lagi mencari kestabilan baru untuk minggu ini. Ya, oke. Terus sekarang kita lihat kisah Asmaramu, kartunya Page of Swords, dan The Fool. Jadi ceritanya, untuk minggu ini sepertinya kalian itu lagi penasaran banget Page of Swords, mungkin lagi mencari tahu nih informasi mengenai seseorang yang kamu sukai selama ini. Bagi kamu yang sedang single, mungkin kalian itu lagi berniat untuk PDKT dengan dia, jadi banyak hal yang ingin kamu pelajari lebih dalam. Kamu gali dulu informasinya sebelum bisa memulai proses PDKT tersebut. Ya, Page of Swords. Jadi kalian itu lagi serba ingin tahu, ingin mengetahui informasi mengenai orang yang kamu sukai selama ini. Terus bagi yang lagi couple, mungkin lagi mencari kejelasan dari pasanganmu. Ya, jadi dengan kartu The Fool, aku lihat ada sebuah cara baru nih. Cara baru yang akan kamu gunakan untuk menggali informasi dari seseorang yang kamu cintai selama ini. Ya, soalnya kenapa? Kalian itu lagi butuh kestabilan. King of Pentacles tadi sebagai tema utama. Ya, lagi butuh kestabilan banget. Lagi mencari kestabilan dalam hubungan cinta dari seseorang yang kamu sukai. Ya, oke. oke teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.